Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal DC Hawthorne. Mereka mendapat tugas dari Panglima Allied Forces for Netherlands East Indies atau AFNAI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran sekutu. Kedatangan mereka diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur yakni Gubernur Suryo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan Malabi, maka dihasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. 2. Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 3. Akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. 4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. Namun pada perkembangan selanjutnya, ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Sao melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Mereka akan membebaskan Kolonel Huyer, yakni seorang kolonel Angkatan Laut Belanda beserta kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menduduki pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung internatio, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan sekutu dapat dipukul mundur, bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital yang telah dikuasai oleh pihak Inggris berhasil direbut kembali oleh rakyat. Melihat kenyataan seperti itu, komandan pasukan sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara para pejuang Indonesia dengan pasukan sekutu di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Sharifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Pendamaian berhasil dicapai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Salah satu kesepakatannya adalah untuk menjaga keamanan di Surabaya dan sekitarnya. Karena dirasakan perlu terus dilakukan komunikasi antara kedua pihak. Maka dibentuklah kontak biro yang anggotanya tokoh-tokoh dari Indonesia. Seperti Residen Sudirman, Dul Arnawa, dan Sungkana. Sedangkan dari pihak Inggris antara lain Malabi dan Shaw. Namun setelah Soekarno Hatta dan Amir Sharifuddin beserta Hawthorne kembali ke Jakarta, ternyata masih terjadi pertempuran di beberapa tempat. Pada tanggal 30 Oktober 1945, dengan berkendaraan beberapa mobil, para anggota kontak biro berusaha menuju gedung internatio yang masih terjadi kontak senjata. Pada saat itu gedung ini diduduki oleh tentara Inggris. Arek-arek Surabaya mengepung gedung itu dan menuntut agar gedung itu dikosongkan. Kedatangan kontak biro yang didalamnya ada Malabi itu, membuat arek-arek Surabaya menuntut agar Malabi dan tentara Inggris menyerah. Kebetulan hari itu sudah mulai gelap. Ketika itu rombongan Malabi sedang berada di tempat perhentian trem listrik yang terletak beberapa belas meter sebelah utara jembatan meledak. Waktu itu kira-kira pukul 20. Ternyata mobil yang ditumpangi Malabi meledak dan ditemukan Malabi tewas. Tewasnya Brigjen Malabi ini memancing kemarahan pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Majen A. C. Mansurg sebagai pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 6 pagi, tanggal 10 November 1945. Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman bahwa pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak mau menaati ultimatum itu. Inggris juga mengeluarkan instruksi yang isinya. Semua pemimpin bangsa Indonesia dari semua pihak di kota Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan dan membawa bendera merah putih dengan diletakkan di atas tanah pada jarak 100 meter dari tempat berdiri. Lalu mengangkat tangan, tanda menyerah. Akhirnya pertempuran berkobar di Surabaya. Inggris mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda yaitu Sutomo telah mendirikan radio pemberontakan untuk mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Pada saat terjadi pertempuran di Surabaya, Bung Tomo berhasil memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Di dalam pidatonya melalui radio yang begitu berapi, api, dan selalu dimulai dan diakhiri dengan teriakan takbir, Allahu Akbar. Tokoh lain misalnya Ketutantri yakni wanita Amerika yang juga aktif dalam mengumandangkan pidato-pidato revolusinya dalam bahasa Inggris melalui radio pemberontakan Bung Tomo. Majen Sungkono sebagai komandan pertahanan kota pada tanggal 9 November 1945 pukul 5 sore, mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari komandan TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, dan TKR Laut untuk berkumpul di markas Pregolan IV. Kota Surabaya dibagi dalam 3 sektor pertahanan, yaitu sektor barat, tengah, dan timur. Sektor barat dipimpin oleh Kunkiat, sektor tengah antara lain dipimpin oleh Marhadi, sedangkan sektor timur dipimpin oleh Kadim Prawirodiarjo. Sementara itu Soekarno membakar semangat juang rakyat lewat radio. Sesudah batas waktu ultimatum habis, keadaan semakin eksplosif. Kontak senjata pertama terjadi di Perak yang berlangsung sampai jam 6 sore. Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama. Terima kasih telah menonton!